Film Grand For Better Life ini dirilis oleh Some Strong Records di tahun 2021 Yang tadi udah aku sebutin, film ini berceritakan tentang band proletar dan juga tetek bengek lainnya gitu kan Terus juga menjelaskan nih tentang kerja etos semangat do it yourself Jadi kita mungkin dari sini kita bisa tau gimana sih sebenernya Cara kerja etos semangat do it yourself versi band proletar gitu ya Proletar itu mungkin salah satu band yang bikin banyak hal tentang apa yang mereka karyakan Ini penting untuk dibikin gitu ya dan hal ini juga seharusnya gitu ya Ini juga harus linier gitu ya dengan konsistensi gitu ya Kadang ya kalau memang bener-bener geteh gitu ya ibaratnya mendarat kalau saya itu bergolak di musik atau di band gitu ya Tentu akan ya saya salut sekali dengan 23 tahun masih masih Mas Bawa atau Judulnya Rakyat Rakyat apa? Rakyat Jelata Saya kemain mau nguling gitu ya ketika diminta band mana gitu ya Dari judulnya aja udah Wah ini ibaratnya kiwopanget ki misalnya Kodos pilihnya tuh yang buat apa Connect disitu gitu meskipun secara musik ya saya belum Frekuensi ini belum sampai lah ya telinga saya Tapi paling tidak konsistensi dan ketika Ya kan AODM gitu kan Ya kan Wah saya sempat ini bersi tegang gitu lah ya Dengan jenre ini gitu kan Kira-kira apa sih yang pengen disampaikan gitu ya dengan Dengan apa instrumen-instrumen yang seperti ini gitu ya Dengan tempo yang cepat Kadang saya pernah mendengar tuh Nggak ada satu menit selesai gitu musik gitu Agaknya gitu Itu kalau kita nggak mendalam gitu ya Nggak apa mencari tahu lebih dalam gitu kan Dan kita nggak punya bahasa visual yang ini Akan disebar si pemilik band ini tentu Pendengar juga nggak akan mau nih Cari tahu minimal liriknya gitu ya Malah nggak ngomongin dokumenter Malah nggak ngomongin dunia film Tapi ini satu yang penting untuk dunia musik Dimana kita punya kesadaran untuk archive Ini kan archive, salah satu archive ya Bentuk-bentuk archive gitu bahwa Ini loh Ini ada sebuah band yang pernah ada di Jakarta Mereka punya karir sekian-sekian Dan mungkin ini akan ditonton Kita nggak tahu 20-30 tahun depan gitu Dan orang masih punya jejak tentang Tentang setidaknya tentang sejarah musik di Kalau kita ngomong Jakarta ya Seputaran Jakarta tahun awal-awal 2000 Seperti apa gitu Nah ini bagian dari archiving juga Nah selanjutnya ini ada Vokalisnya ya mas ya Ini kalau tadi saya menonton selama 2 jam ini Kayaknya vokalis terakhir Bener ya mas ya mas Dino ya Vokalis terakhir gitu Nah mungkin disini adalah yang mau saya tanyakan Ini kan persoalan penguatan dokumenternya gitu Setelah kita ngomongin Oke tadi kayaknya sudah detail banget di filmnya Bagaimana kemudian pergantian personilnya itu Banyak berubah-rubah gitu ya Tapi untuk mas Dino bergabungnya di Prolentar ini Atau berapa kemudian Akhirnya Oke deh aku mau di filmkan oleh mas Dian gitu Maksudnya Kemudian kan itu salah satu yang membuka aksesnya ya Kemudian boleh Bercerita tentang Prolentar itu seperti apa Kalau saya pribadi bergabung dengan Prolentar itu 2014 Personil paling muda Paling muda di band ya Ya mungkin dianggap paling muda Personil, umur personil gak apa-apa sih ya Gitu Terus, apa tadi satu lagi Ini ya, akhirnya kenapa mengizinkan gitu Kenapa mengizinkan Oke deh kayaknya oke gitu Iya Kalau kita kenapa mengizinkan dan akhirnya Oke nih sama mas Dian Syah Karena memang awalnya ya dari pertemanan itu tadi Kita udah berteman baik sudah lama gitu kan Baik dengan Prolentar maupun bensai yang sebelumnya Trauma gitu kan Jadi pas Ini dikerjakan di saat pandemi Gitu Nah kita pandemi waktu itu Banyak berkurang aktivitas kan Mau ngapain, mau ngaku gak bisa gitu kan Ya akhirnya tiba-tiba Kita ngobrol bareng ya Ada ide yang sama kan Kita jadiin film dokumenter Dari arsif-arsif file dokumentasi yang kita punya Gitu Jadi yaudah Untuk sharing tujuannya Bukan untuk pamer usia atau existence Enggak gitu kan Yaudah Karena juga sama beliau ini Udah berteman baik juga sudah lama Dan kita tahu juga Kerjaan dia seperti gimana kan Yaudah Langsung aja Oke yuk Kita jadiin aja Yaudah selama pandemi itu kita ngerjain Film dokumenter itu tadi Jadi mungkin Saya ingin langsung ke sutradaranya Ada Mas Dian Ya Nah ini Mas Dian bisa diceritakan sedikit Kenapa sih kemudian pilihannya adalah proletar gitu Kenapa tidak band lain Ini Ini Kenapa pilihan proletar Karena Berdasarkan dari circle kita sendiri gitu kan Dari teman-teman terdekat Dan kebetul memang Pertamanan saya sama proletarnya itu Udah cukup lama juga gitu kan Dari formasi mereka pertama Sampai yang sekarang Saya tetap buka sesi diskusi Silahkan teman-teman Kalau ada yang mau ditanyakan Kepada keempat pemateri hari ini Ada yang mau nanya? Bongo dipersilahkan Bongo dipersilahkan Sampai di Terminal Tiretona di Solo